Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya Ebes. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-65. Selamat mendengarkan. Sepertinya ini masalah yang cukup pelik. Gusti Pangeran harus bijaksana dalam mengambil tindakan apapun, ucap Begawan Empu Narada segera. Saya akan mendengarkan petunjuk guru, kalau begitu, kami mohon pamit. Semoga yang agung memberikan umur panjang hingga saya bisa soan lagi ke Harinjing setelah berkata demikian. Jaka Umbaran alias Pangeran Mapanji Jayabaya segera menghormat pada sang guru. Begawan Empu Narada mengangkat tangan kanannya sebagai tanda restunya. Setelah berpamitan, rombongan itu segera meninggalkan pertapaan Harinjing menuju ke arah selatan di mana kota Raja Daha berada. Debu-debu beterbangan mengiringi langkah kaki kuda mereka mencecah jalanan. Tak butuh waktu lama untuk sampai di kota Raja Daha. Jaraknya memang tidak jauh dari pertapaan Harinjing. Rombongan itu segera menuju ke arah istana kota Raja Daha yang berada di tengah kota para penduduk yang berpapasan dengan mereka. Segera menepi dan menghormat tatkala mereka melewati jalan, delapan orang prajurit penjaga gerbang istana langsung menghormat seraya membukakan pintu gerbang istana saat jaka umbaran dan rombongannya sampai beberapa orang pekatik langsung mengurus kuda mereka. Tanpa menunggu lama lagi, mereka langsung menuju ke arah ruang pribadi raja yang ada di belakang pendopo agung istana kota Raja Daha. Di dalam ruang pribadi Raja Prabu Bameswara bersama Ratu Diyah Chandrakirana sudah menunggu kedatangan mereka. Mapati Empu Bapra Kesuara dan Rakrian Rangga Mapanji Amaraha nampak juga sudah hadir di tempat itu. Jaka umbaran segera menyembah pada Prabu Bameswara bersama para pengikutnya. Sembah bakti hamba Kanjeng Romo Prabu, Kanjeng Biung Ratu. Ucap jaka umbaran segera, bangunlah putraku. Sembah baktimu kami terima, ucap Prabu Bameswara seraya mengangkat tangan kanannya. Ratu Diyah Chandrakirana pun ikut mengangkat tangan kanannya sembari tersenyum manis. Jaka umbaran dan yang lainnya segera duduk bersila di lantai ruang pribadi raja. Mohon ampun Kanjeng Romo Prabu, tadi Paman Senopati Naratama telah sedikit menjelaskan tentang situasi yang sedang dihadapi oleh Istana Kota Raja. Apakah Kanjeng Romo Prabu telah mempunyai cara untuk memecahkan masalah ini? Tanya jaka umbaran sembari menghormat. Begini putraku, Pamanmu Pangeran Mapanji Jayagiri telah datang bersama rombongan besarnya dengan tujuan ingin menagih janji kami beberapa puluh tahun silam yakni menjodohkanmu dengan putrinya Nararya Patmadewi. Ini adalah janji kami agar keturunannya tetap terhubung dengan Istana Kota Raja Daha. Mereka kemarin baru saja sampai, Sekarang Romo Prabu tanya bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Prabu Bameswara menatap ke arah jaka umbaran. Itu adalah janji seorang ksatria dan janji seorang saudara. Kanjeng Romo Prabu, Saya selaku putra Kanjeng Romo Prabu wajib untuk mentaatinya. Mendengar jawaban itu, Prabu Bameswara dan Ratu Diyah Chandra Kirana langsung tersenyum lebar. Kalau begitu, masalah yang pertama bisa dianggap selesai. Sedangkan untuk masalah yang kedua, Panjalu sedang dalam masa bahaya. Ini dikarenakan adanya pergerakan orang-orang yang tidak dikenal di sekitar Kota Raja Daha. Aku khawatir jika ini ada hubungannya dengan munculnya beberapa lumbung pangan di dekat perbatasan wilayah kita dengan jenggala. Sepertinya istana Kota Raja Kahuripan sedang mempersiapkan sesuatu secara diam-diam dan ini yang Romo Prabu khawatirkan. Apakah menurutmu tidak akan berbahaya jika kita menggelar acara pernikahanmu sementara keadaan sedang seperti ini? Mendengar itu, Jaka Umbaran menghela nafas berat. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, Apakah acara pernikahan ini tidak bisa ditunda Kanjeng Romo Prabu? Tanya Jaka Umbaran segera. Mendengar itu, Prabu Bameswara menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin untuk ditunda, Jayabaya. Kalau ditunda, ini bisa menimbulkan salah pemahaman dari Dimas Jayagiri. Lagipula dia juga harus segera kembali ke kawali usai acara pernikahan ini karena aku dengar gusti Prabu Langlang Bumi sedang tidak sehat, jawab Prabu Bameswara segera. Semua orang langsung terdiam mendengar ucapan Sang Raja. Masalah ini benar-benar membuat mereka pusing tujuh keliling. Paman Mapatih empu bapra kesuara, kalau menurut Paman, apa yang harus kita lakukan? Jaka Umbaran mengalihkan perhatiannya pada Sang Warangkap Rajem, menurut hamba, sebaiknya pernikahan itu tetap saja dilaksanakan namun tidak di sini, gusti pangeran. Istana Kota Raja Daha adalah lambang penguasa kerajaan Panjalu. Jika sampai istana ini diserang oleh musuh saat kita sedang lengah, maka runtuhlah kerajaan ini, sekedar saran. Sebaiknya kita melaksanakan rencana pemikahan itu di Istana Katang-Katang, ucap empu bapra kesuara alias empu ludaka sembari menghormat pada Sang Pendekar Gunung Lawu. Usul Paman Mapatih empu bapra kesuara ada benarnya juga. Jikalaupun mereka berani mencuri kesempatan dalam kesempitan dengan menyusup ke Istana Katang-Katang, Istana Kota Raja Daha masih bisa memberikan bantuan. Kita juga bisa menjebak mereka dengan membiarkan mereka memasuki Istana Katang-Katang. Ucap jaka umbaran sembari tersenyum tipis, tapi ini sangat berbahaya, nakmas pangeran. Biung takut akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sahut Ratu Diyah Chandra Kirana segera, kanjeng biung ratu tenang saja. Kita akan mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Begitu mereka berani bergerak, kita akan menghabisi mereka di Istana Katang-Katang, jawab jaka umbaran penuh keyakinan. Kalau begitu, kita persiapkan jebakan ini sebaik mungkin. Karena ini bersifat rahasia, maka selain orang yang ada di ruangan ini, rencana ini tidak boleh bocor. Senopati Naratama, atur pasukan Garuda Panjalu di sekitar Istana Katang-Katang. Katakan saja, ini untuk pengamanan acara pernikahan Mapanji Jayabaya dengan Nararya Padmadewi, Rakrian Rangga Mapanji Amaraha. Buat pengamanan tersembunyi di sekitar Kota Raja Daha, siagakan pasukan yang menyamar sebagai rakyat untuk berjaga-jaga. Sedangkan Kaupaman Mapanji Ampubapra Kesuara, siapkan acara pernikahan yang meriah di Istana Kota Raja Daha. Apa semuanya sudah mengerti, Titah Sang Maharaja Panjalu itu seketika, semua orang yang ada di ruang pribadi Raja langsung menyembah pada Prabu Bameswara. Sendiko Dawuh Gusti Prabu, hari itu juga, persiapan untuk acara pernikahan Putra Mahkota Mapanji Jayabaya segera ditata sedemikian rupa. Kota Raja Daha kembali dihias sedemikian rupa sehingga nampak meriah. Seluruh kota nampak sibuk dengan persiapan acara besar ini. Dua orang lelaki bertubuh gempal diam-diam berjalan menuju ke arah pintu gerbang kota. Kerepotan para prajurit yang sibuk menghias setiap sudut kota dengan penjor dan aneka hiasan janur kuning, membuat pergerakan mereka luput dari perhatian para penjaga gerbang kota. Namun sepasang mata terus memperhatikan segala gerak-gerik mereka. Di luar tembok kota, tepatnya di sebuah hutan bambu yang terletak selatan kota. Beberapa orang berpakaian serba hitam nampak sedang duduk di sebelah pondokan sederhana. Beberapa orang nampak asyik menenggak tewak dan arak. Sedangkan yang lain nampak sibuk berjaga-jaga. Dua orang bertubuh gempal yang baru saja keluar dari dalam kota langsung menuju ke arah pondokan sederhana ini. Kedatangan mereka hanya disambut dengan lirikan mata dari orang-orang berbaju hitam ini. Sepertinya mereka telah saling mengenal satu sama lain. Dua lelaki bertubuh gempal itu segera masuk ke dalam pondokan. Namun tak berapa lama kemudian mereka telah keluar dari dalam pondokan itu bersama seorang lelaki paruh baya berjambang lebat dan kumis tebal, namun kepalanya pelontos tanpa rambut. Munculnya lelaki paruh baya itu sontak membuat semua orang yang ada di tempat itu segera mendekat ke arah pondokan. Kawan seperjuangan semuanya, saat yang kita tunggu sudah dekat, persiapkan diri kalian sebaik mungkin karena sebentar lagi kita akan menyerang istana katang-katang. Madangkungan, katakan padaku, bagaimana persiapan Kim Mertalaya di dalam kota raja? Apakah sudah disiapkan semuanya? Tanya lelaki paruh baya berkepala pelontos berjambang lebat itu pada Madangkungan, salah seorang lelaki gempal yang datang dari dalam kota. Sudah beres, kidemung, kita akan masuk ke dalam istana katang-katang dengan menyamar sebagai kuli panggul barang hadiah, jawab Madangkungan. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mencari cara lain untuk bisa memasuki istana itu, jawab Madangkungan segera. Lelaki berkepala pelontos berjambang lebat yang dipanggil kidemung itu langsung tersenyum lebar. Ya, dia adalah kidemung gombang, salah seorang perwira prajurit jenggala yang ditugaskan untuk menyusup masuk ke dalam wilayah kerajaan Panjalu. Tugas langsung ini yang diberikan oleh Pangeran Jayang Resmi, sang pendamping Maharani Uteyana. Dalam perintah itu, kidemung gombang ditugaskan untuk mengacaukan ketentraman kota Raja Daha dengan membunuh Pangeran Mapanji Jayabaya yang baru saja pulang dari masa penculikannya. Mapanji Jayabaya telah dianggap sebagai calon ancaman besar bagi kerajaan jenggala karena mata-mata mereka telah mengetahui bahwa Mapanji Jayabaya adalah jaka umbaran. Pendekar muda yang baru saja menggegerkan dunia persilatan dengan menjadi pengatur wilayah tengah sekaligus yang paling mudah sepanjang sejarah dunia persilatan. Jika sampai Mapanji Jayabaya berkembang semakin hebat, maka bisa dipastikan bahwa rencana besar Maharani Uteyana yang mewarisi ambisi besar para raja pendahulu jenggala untuk menyatukan kedua kerajaan akan gagal. Demung gombang sendiri sebenarnya bukan orang baru dalam dunia persilatan. Sebelum menjadi perwira prajurit jenggala, dia telah lebih dulu malang melintang di dunia persilatan Tanah Jawa Dwipa wilayah timur sebagai pendekar golongan hitam dari Gunung Bromo. Julukannya sendiri cukup membuat para pendekar bergidik nyeri jika sampai berhadapan dengannya, pendekar tinju setan. Konon, Demung gombang pernah membantai satu kampung di kaki Gunung Bromo yang pernah menghinanya saat masih menjadi warganya. Dia rupanya menyimpan dendam kesumat atas penghinaan itu dan membuat kampung itu banjir darah dalam waktu semalam saja. Selepas kejadian itu renama pendekar tinju setan langsung terkenal di seantero kerajaan jenggala hingga ke Belambangan. Oleh karena perbuatan kejinya ini, gombang kemudian menjadi buronan pemerintahan kerajaan jenggala. Upaya penangkapannya diatur oleh Pangeran Jayang Resmi, seorang pangeran asal Belambangan yang sedang berusaha untuk menarik perhatian Putri Uteyana. Oleh sang putri, Pangeran Jayang Resmi diminta untuk memburu pelaku pembantaian masal di wilayah Kadipaten Lamajang sebagai syarat untuk menikahinya. Oleh karena itu, sekuat tenaga Pangeran Jayang Resmi memburu gombang hingga ke wilayah Dinoyo. Dengan bantuan dari beberapa pendekar jagoan dari Belambangan, gombang berhasil diringkus. Buronan itu lantas dibawa ke kota Raja Kahuripan untuk diserahkan pada Putri Uteyana yang saat itu mulai memegang kendali kerajaan jenggala usai sakitnya Maharaja Samarusaha. Bukannya dihukum mati karena kesalahannya, gombang justru malah ditawari menjadi perwira prajurit telik sandi yang disusupkan ke Panjalu sebagai pengampunan atas segala kejahatan yang dia lakukan. Tugas utamanya menciptakan kekacauan di Kerajaan Panjalu namun dalam gerakan bawah tanah. Tentu saja tawaran ini tidak ditolak oleh gombang yang kemudian membangun markas rahasia di kawasan hutan di Barat Kali Aksa. Tepatnya di kawasan timur lereng Gunung Kelut, hutan lebat yang bernama Alas Komplang yang sangat terpencil ini memang jauh dari patroli para prajurit kerajaan Panjalu. Beberapa hari setelah kepulangan Pangeran Mapanji Jayabaya, dia mendapat tugas dari Pangeran Jayang Resmi setelah menerima kabar dari Nyai Pukarti si kembang mawar beracun yang juga merupakan salah seorang telik sandi jenggala. Bersama dengan perempuan cantik itu, mereka lantas menyusun rencana untuk membunuh Pangeran Mapanji Jayabaya. Tentu saja rencana ini juga melibatkan Kimertalaya yang bisa keluar masuk istana dengan menyamar sebagai pedagang kain. Awalnya mereka sempat kebingungan karena Mapanji Jayabaya tiba-tiba menghilang dari kota Raja Daha. Namun kesempatan yang mereka tunggu rupanya datang juga setelah Madang Kungan dan Kowor membawa kabar tentang kedatangan Pangeran Mapanji Jayabaya. Demung Gombang pun bersemangat untuk melaksanakan tugas yang diembannya. Dari arah lain, Nyai Pukarti dan beberapa orang pengikutnya datang ke tempat itu. Di antara mereka, ada seorang lelaki tua bertubuh pendek dengan perut buncit memegang sebuah tongkat besi dengan ukiran tengkorak manusia dan seorang perempuan yang seusia dengannya, bertubuh besar dengan dandanan menor dan selalu membawa bakul nasi yang berisi aneka macam jajanan pasar. Semua orang di dunia persilatan Tanah Jawa Dwipa wilayah timur sangat mengenal dua orang tua itu yang kondang dengan sebutan sepasang iblis aneh dari timur. Kau datang tepat waktu, Nyai Pukarti, nanti setelah malam mulai turun. Kita harus segera bergegas menuju ke arah kediaman Kimertalaya. Kita harus berganti penampilan untuk bisa masuk ke dalam istana katang-katang, ucap Demung Gombang segera. Aku tidak mau kalau harus ganti pakaian, ini adalah baju kesayanganku jadi sampai matipun aku tidak mau ganti, sahut perempuan bertubuh gembrot ini ketus. Tapi ini untuk penyamaran, Nyai Puspa, kalau kita tetap dalam pakaian awal, kita akan ketahuan oleh para prajurit Panjalu, ucap Nyai Pukarti sembari menghela nafas panjang, aku tidak peduli. Kesepakatan awal, aku dan Kakang Surenggati hanya membantu kalian untuk membunuh pangeran daha itu. Tidak ada kesepakatan tentang mengganti dandanan. Jika kalian ingin memaksa kami sepasang iblis aneh dari timur, kami tidak akan segan-segan untuk menghabisi kalian semua, ucap perempuan bertubuh gembrot dengan dandanan menor itu sembari mendelik kering. Kau, tahan amarahmu, Demung Gombang, tujuan kita hanya untuk mengambil nyawa Mapanji Jayabaya, tidak perlu ada perselisihan antara kita. Rencana kita sebelumnya perlu sedikit dirubah agar bisa berjalan sebagaimana mestinya, potong Nyai Pukarti menengahi mereka. Huh, kali ini aku mengalah. Tapi jika kalian berdua mengacau dalam perencanaan kami, aku tidak akan pernah mundur sejengkal pun untuk bertarung habis-habisan melawan kalian, ucap Demung Gombang sembari melangkah menjauhi sepasang iblis aneh dari timur. Sementara para telik Sandi Jenggala sibuk mengatur rencana mereka untuk mengacau dalam pernikahan Jaka Umbaran, istana Katang-Katang yang menjadi tempat perhelatan besar itu diadakan. Tengah sibuk dengan segala persiapannya, Senopati Naratama, pimpinan pasukan Garuda Panjalu mengatur para prajuritnya sedemikian rupa di sekitar istana tempat tinggal Yuwaraja Panjalu ini. Masing-masing pintu penjagaan ditempatkan seorang prajurit yang memiliki kemampuan beladiri di atas rata-rata. Sedangkan para pekatik, tukang kebun dan pembantu dapur istana pun diliburkan saat acara besar ini dilangsungkan. Beberapa orang prajurit pasukan Garuda Panjalu pun lantas menggantikan posisi mereka. Sedangkan pasukan khusus Lowo Bengi disebar ke seluruh wilayah kota Raja Daha. Mereka menyamar sebagai pengemis, pedagang, pemabuk dan penjudi untuk menggali setiap kabar yang mungkin bisa saja terjadi. Selain itu, pasukan pimpinan Tumenggung dan Anjaya yang merupakan pimpinan pasukan Telik Sandi Panjalu itu juga menempatkan beberapa pemanah jitu di beberapa titik penting di dalam dan di luar istana katang-katang. Pendek kata, pengamanan tersembunyi dan berlapis disiapkan oleh Rakrian Rangga Mapanji Amaraha selaku Mahamantri Urusan Keprajuritan. Gendol, Besur, Baratwaja dan Resi Simharaja pun terus bergantian menjaga sang pangeran muda. Jika sudah selesai gilirannya, yang lain langsung menggantikan. Menjelang malam, suasana istana katang-katang masih juga terlihat ramai. Para penghias panggung yang akan menjadi Mahligai Pelaminan Jaka Umbaran dan Nararya Patmadewi terlihat masih sibuk menambahkan hiasan janur kuning pada tiang Mahligai. Sementara para dayang istana juga sibuk menatabe bungaan yang akan digunakan untuk menaburi jalan sang pengantin menuju ke Pelaminan. Beberapa orang pendeta istana di bawah pengarahan Dharma Diaksaring Kasaiwan Empu Panja terus merapal mantra pemujaan terhadap Hiang Akarya Jagat di beberapa tempat. Asap tebal setanggi dan kemenyan tercium wangi memenuhi seluruh tempat itu. Gusti pangeran, grogi tidak. Besur mencolek lengan Jaka Umbaran yang terlihat sedang berjalan-jalan di sekitar istana katang-katang untuk memantau perkembangan persiapan acara pernikahannya. Kenapa harus grogi? Sur, menikah itu kewajiban. Siap tidak siap harus dijalani. Jadi apa yang mesti ditakutkan? Jaka Umbaran alias pangeran Mapanji Jayabaya tersenyum simpul. Lawong namanya menikah, tapi ketemu saja tidak. Apa Gusti pangeran Mapanji Jayabaya tidak khawatir kalau perempuan yang dijodohkan dengan Gusti pangeran itu jelek orangnya? Kalau sampai demikian, ih amit-amit jabang bayi deh. Besur bergidik geli membayangkannya. Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Sur, aku percaya kok dengan pilihan Kanjeng Romo Prabu. Perasaanku tak pernah salah. Jawab Jaka Umbaran sembari tersenyum penuh arti. Heleh, bukannya tidak percaya loh Gusti pangeran. Cuma khawatir saja kalau Gusti pangeran Mapanji Jayabaya nanti kecewa berat pada akhirnya, ucap Besur Sok Bijak. Kau tenang saja, Sur. Aku tidak akan kecewa, ucap Jaka Umbaran sembari kembali melanjutkan langkahnya memeriksa pekerjaan para pelayan istana katang-katang. Waktu terus berlalu begitu cepat. Malam dengan cepat segera digantikan oleh sang pagi yang mulai muncul di cakrawala langit timur dengan semburat jingga yang memenuhinya langit. Di pagi buta itu, para pelayan istana katang-katang telah sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Yang di dapur istana, sibuk menyiapkan makanan sedangkan yang lain mengatur segala kebutuhan yang digunakan untuk acara pemikahan antara Jaka Umbaran alias Pangeran Mapanji Jayabaya dengan Nararya Patmadewi. Saat matahari sepenggal naik ke atas langkah, para tamu undangan dan kawan-kawan dari Galuh Pakuan mulai mengisi tempat yang disediakan tak butuh waktu lama. Halaman istana katang-katang sudah penuh dengan kehadiran para tamu undangan. Senopati Naratama bergegas mendekati Jaka Umbaran yang hendak berdandan sebagai seorang pengantin. Sang pimpinan pasukan Garuda Panjalu itu pun segera membisikkan sesuatu di telinga sang pangeran muda. Mereka sudah masuk ke dalam istana, Gusti Pangeran. Mereka menyamar sebagai kulipanggul barang Ki Mertalaya, juragan kain yang biasa mengirim barang ke istana. Bagaimana? Tetap kita lanjutkan acara ini, bisik Senopati Naratama segera. Jika kita tiba-tiba menghentikan acara ini, mereka akan curiga paman Senopati. Terus saja, tapi jangan sampai kendur pengawasan terhadap mereka. Jaka Umbaran berdandan selayaknya seorang bangsawan sebagai seorang Yuwaraja Panjalu. Dia mengenakan mahkota kebesarannya yang bertahtakan permata berwarna biru. Meskipun tanpa mengenakan baju, namun perhiasan emas yang menghiasi leher, bahu dan lengannya menjadi pertanda bahwa dia adalah seorang bangsawan. Kain jarik motif batik yang selutut terlihat serasi dengan celana panjang hitam berhias sulaman benang emas. Juga selendang biru tua yang menghiasi pinggangnya nampak serasi dengan keris pusaka yang terselip di pinggang. Diapit oleh dua pendeta dan empat orang saudarinya, Mapanji Jayabaya melangkah menuju ke arah pelaminan. Para dayang istana yang berdiri di kiri dan kanan jalan, terus menaburkan aneka bebungaan di jalan sang pangeran mahkota. Pangeran rakaian Jayagiri yang pangling dengan perubahan dandanan Mapanji Jayabaya, nampak mengerutkan keningnya dalam-dalam karena merasa mengenal sosok lelaki tampan yang kini berjalan mendekati pelaminan. Sahabat pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya ebes. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!